Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap peredaran produk makanan impor ilegal serta bahan baku makanan impor yang tidak memiliki izin edar. Petugas amankan pemilik toko dan menyita berbagai jenis produk makanan dan bahan baku makanan impor. Berbagai jenis produk makanan impor disita oleh petugas Direkturat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jabar dari sebuah toko di kawasan Kota Bandung. Produk makanan yang disita oleh petugas tersebut terdiri dari 41 jenis makanan. Mulai makanan ringan hingga berbagai olahan minuman. Produk makanan impor tersebut disita karena bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan di mana setiap produk makanan impor harus mencantumkan bahasa Indonesia dalam kemasan produknya. Selain mengemankan produk makanan impor ilegal, polisi juga mengemankan berbagai jenis bahan baku makanan impor yang tidak memiliki izin edar. Salah seorang pemilik berinisial ST serta dua orang karyawannya juga diamankan untuk dimintai keterangan. Menyita dan menangkap tersangka berkaitan dengan makanan-makanan yang tidak disertai dengan label bahasa Indonesia. Satu orang tersangka yang kini masih dalam pemeriksaan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Anggi Putra melaporkan untuk NET. chegari. Di sini. Ataupun itu mungkin ada yang jenis.